Allah sampaikan tingkatkan taqwamu kepada Allah maka dengan peningkatan taqwa itu Allah akan mempercepat penambahan pengetahuan dan pemahaman kepadamu jadi taqwa didahulukan sebelum ilmu apa diantara turunan taqwa itu? ternyata turunan taqwa itu diantaranya adab taqwa disebutkan dan derivasinya di Quran sebanyak 240 kali pemiliknya disebut taqi jamahnya disebut muttaqin siapa diantara ciri muttaqin itu? dua satu yang punya adab terhadap Allah dari mulai dia menata bangunnya dia doanya dia berinteraksi dengan istighfarnya Quran surah kelima satu ayat 15 sampai dengan 23 dan orang yang punya adab dengan sesama Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 adab kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik jelas? kalau orang berilmu adabnya belum baik moralnya belum baik maka dia akan membuat perilaku yang buruk yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu orang korupsi kalau pinter ngambilnya banyak dibandingkan dengan orang yang mencuri tapi gak pinter ya kan? kijang-kijang nanti durian disimpan disini ya tuh ya banyak motifnya dan damage-nya lebih banyak sama jangan dikira orang yang punya pengetahuan tapi minim adab jangan dikira bermanfaat merusaknya akan banyak ya akan banyak siapa yang banyak memberikan fatwa-fatwa yang keluar buruk dan itu mencelakakan betapa banyak orang belajar tapi kemudian setelah belajar berselisih ada yang mencelah sifulan ada yang mencelah sifulan ada yang suami baru ngaji pulang mencelah istri istri baru ngaji bidahkan suami dan yang paling menarik adalah ketika kita belajarkan untuk menyatukan yang kurang kita tutupi yang lebih kita turunkan untuk disamakan tapi bisa terjadi demikian apa yang salah? adab maka Islam datang untuk melatih adab terlebih dahulu dan saat yang bersamaan ilmu diberikan jadi tidak harus tunggu 16 tahun itu bersamaan karena saat berajar adab pun sedang belajar ilmu ilmunya khusus adab karena itu para ulama itu mendahulukan pelajaran adab dengan babnya sebelum masuk kepada ilmu-ilmu pokoknya apa yang ada yang contohnya? Imam An-Nawawi itu menulis kitab Riyadus Salihin 1896 hadis sebelumnya Al-Arba'in 42 hadis lalu Sarah Sahih Muslim 9 jilid Sahih Muslim tapi kitab yang pertama ditulis apa? At-tibyam fi adab hamalatil Quran bagaimana ahli Al-Quran itu punya adab dalam mengajar dan dalam belajar anda lihat diantara bab pertamanya wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu tidaklah seorang mulit belajar kecuali kepada guru satu yang pakar di bidangnya jangan sampai ini mengundang belajar hadis tapi pada orang yang tidak tahu hadis kalau gurunya pakam fikih fikih saja gurunya tafsir tafsir saja jangan diminta guru tafsir mengajar fikih salah yang kedua apa? wakamulat ahlakuhu ahlaknya baik jangan sampai memang pintar tapi maaf membencinya banyak kasar kata-katanya sehingga muridnya keluar pintar tapi pintar juga kekasarannya pintar juga mencelawangnya itu kata Imam Nawawi gak berkah ilmunya maka adab penting datanglah dari guru lokal namanya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis 19 kitab diantara 19 itu kitab pertamanya adabul alim wal muta'allim maka diajarkan disitu dasar-dasar adab kemudian masuklah kepada apa yang anda tadi sampaikan saya ada koleksi lebih hampir 40 di kitab tentang solat nah diantara kitab-kitab itu ada beberapa yang bagus yang menjelaskan tentang hikmah makna dan adabnya satu namanya nazarat fi ma'anis solat yang kedua namanya asrarus solat nanti lain waktu kalau tiba lagi misalnya nanti kita tunjukkan sesuai dengan apa yang teman-teman harap